Nekita Mirzani sakit hati dan emosi dianggap tidak bisa mengurus anaknya terkait apa yang dialami Loli Mengaku telah mencoret nama Loli dari kakak, nyatanya Nikita Mirzani justru merasa kasihan dengan sang anak Nikita Mirzani merasa kalau Loli kini membutuhkan pertolongan Diketahui sebelumnya, hubungan Nikita Mirzani dengan putrinya, Laura Mezani Naseru Asri alias Loli Belum juga mencair setelah terlibat konflik di pertengahan tahun 2023, lalu Tak kunjung berdamai dengan putri sulungnya, nama Nikita Mirzani kini tengah ramai diperbincangkan publik Aktris yang akrab di sapa Niki tersebut mengaku sakit hati jika ada yang bilang bahwa dirinya adalah ibu yang tidak becus mengurus anaknya Dari dalam kandungan saya, sampai melahirkan, sampai besar, sekolah, sandang pangannya semua sudah saya pikirkan dengan baik Jadi kalau ada yang bilang saya ibu yang tidak baik, saya marah Atau ada yang bilang, urus tuh anak lu, saya juga bisa marah, jelas Niki Diakui Niki, dirinya sudah berjuang susah payah untuk kehidupan anak-anaknya Namun jika anaknya sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, Niki pun hanya bisa mendoakan yang terbaik Saya itu cari uang susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam, itu semua saya perjuangkan untuk anak-anak saya kelak Supaya nanti mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tua, keluarga dan sekelilingnya Cuman ya itu dia, karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk ya mudah-mudahan dia bisa menjaga dirinya dengan baik, ujar Niki Niki pun juga menegaskan, bahwa dirinya tidak pernah menelantarkan anak-anaknya Kalau saya menelantarkan anak saya, untuk apa saya bekerja banting tulang, untuk apa saya menaruh anak saya di tempat sekolah yang bagus, untuk apa saya membeli rumah yang bagus agar mereka nyaman Kalau saya menelantarkan anak saya, sudah saya taruh di panti asuhan, tegasnya Lebih lanjut, aktris berusia 37 tahun tersebut sudah tak lagi merasa sedih, melainkan dirinya merasa kasihan dengan Loli saat ini Jadi saya tuh sekarang bukan sedih, tapi saya kasihan, ini anak butuh pertolongan secepatnya, tapi kalau bukan dari dirinya sendiri ya siapa yang mau bantu, jelas Niki Sekalinya ketemu orang baru, orang barunya support kehaluannya juga, tambahnya Kalaupun ada keluarga yang katanya mau mengasuh, asullah dengan baik, jangan dibiarkan anak itu dengan kehaluannya, tegasnya Seperti diketahui, akibat dari konflik tersebut, Loli pun memilih untuk menetap di luar negeri, hingga hubungannya dengan sang ibu semakin merenggang Niki yang merasa tak dihormati pun langsung menutup segala akses jika suatu saat Loli kembali ke Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya